Hinaklana. Bab 33. Caranya membuat Dian Pekong roboh tertutup. Sungguh heran Lengho Utiong tak terkatakan, ia tidak tahu dari mana munculnya kakek itu, mengapa sedikit pun tidak berasa dan tahu-tahu orang sudah berdiri di belakangnya. Tengah ragu-ragu, terdengar Dian Pekong telah menegur si kakek, apakah engkau adalah, adalah Hong Losian Singh si kakek menghela nafas, sahutnya, sungguh tidak nyana bahwa di dunia ini masih ada orang yang kenal namaku, Dian Biam Lengho Utiong heran, bahwasannya Hoa Sanpei sendiri terdapat seorang tokoh angkatan tua, mengapa selama ini guru dan ibu gurunya tak pernah membicarakannya? Jangan-jangan dia cuma menurutkan ucapan Dian Pekong tadi dan memalsukan. Pula, masakah begini kebetulan, baru saja Dian Pekong menyebut Hang Jing Yang, ternyata benar-benar menongo seorang Hang Jing Yang. Terdengar kakek itu lagi berkata, Lengho Utiong, kau bocah ini memang tidak becus. Coba sini, biar aku mengajar kau. Lebih dulu kau menggunakan jurus Pek Hang Kuan Jit, lalu jurus Ye Wu Hang Legi, menyusul jurus, begitulah ia lalu mencerocos sekaligus sampai 30 jurus. Ketiga puluh jurus yang diuraikan itu sudah pernah dipelajari semua oleh Lengho Utiong, beberapa jurus diantaranya bahkan terlalu biasa baginya, dalam latihan sehari-hari dengan sesama saudara seperguruan saja sungkan digunakan, masakah sekarang malah dipakai untuk menempur Dian Pekong, sudah pasti tidak cukup kuat. Tapi si kakek sudah lantas menegurnya, apa yang kau ragukan? Tiga puluh jurus sekaligus dimainkan memang tidak gampang, boleh coba kau mengulangi dulu satu kali, pikir Lengho Utiong tiada jelek untuk mencobanya. Segera ia menurut, lebih dulu ia memainkan jurus Pek Hang Kuan Jit, jurus ini ujung pedang mengacung ke atas di waktu ditarik kembali, sedangkan jurus kedua Yuhong Legi harus menusuk dari bawah ke atas, jadi kedua jurus ini satu sama lain tak bisa menyambung. Keruan Lengho Utiong tertegun dan tak bisa melanjutkan. Si kakek yang mengaku bernama Hang Jing yang itu menghela nafas, omelnya, bodoh, goblok. Pantas kau adalah muridnya Gak Put Kun, tidak bisa melihat gelagat, tak dapat berubah haluan menurut keadaan. Ilmu pedang harus dapat dimainkan secara bebas menurut keinginan. Sehabis jurus Pek Hang Kuan Jit tadi, biarpun ujung pedang mengacung ke atas, masakah kau tak dapat menariknya kembali sambil menusuk? Biarpun menurut teori ilmu pedang tiada gerakan demikian, apakah kau tak bisa melakukannya sendiri sesuai dengan keadaan petunjuk ini? Seketika menyadarkan Lengho Utiong, pedangnya menurun, dengan sendirinya lantas melancarkan jurus Yeu Hang Ligi dan begitu seterusnya dia dapat memutar pedangnya dengan lancar dan rapat. Seperti ajaran si kakek tadi, sekaligus ia telah memainkan 30 jurus. Ya, boleh sih sudah boleh, cuma saya masih kaku dan lambat, ujar si kakek. Namun untuk melayani bocah keparat itu rasanya sudahlah cukup. Nah, boleh coba maju saja, walaupun masih meragukan si kakek adalah susok co-nya sendiri, tapi apapun juga pastilah dia seorang tokoh perselatan angkatan tua, hal ini tidak perlu disangsikan lagi. Maka ia lantas memberi hormat dan mengucapkan terima kasih, lalu berpaling ke arah di Ain Pek Kong dan berkata, Ya, marilah di Ain Heng, kita mulai lagi apa gunanya sahut di Ain Pek Kong. Aku sudah hafal dengan ketiga puluh jurus seranganmu ini. Jika kita bertanding lagi, biarpun aku menang juga tidak terhormat, jika demikian, ya, baik juga, silakan saja di Ain Heng pergi dari sini, sahut Lengho Utiong. Aku harus banyak minta petunjuk kepada lociampu ini dan tiada tempo buat mengobrol dengan di Ain Heng, apa artinya ucapanmu ini seru di Ain Pek Kong dengan aseran. Kau tidak mau ikut pergi bersama aku, ini berarti jiwaku akan korban percuma gara-garamu, lalu ia berpaling kepada si kakek dan berkata, Hang lociampu, di Ain Pek Kong adalah bocah kemarin saja dan tidak sesuai untuk bergebrak dengan engkau. Bila engkau sampai ikut turun tangan tentu akan merendahkan kedudukanmu, si kakek menghela napas sambil manggut-manggut, tanpa menjawab ia lantas mendekati batu besar di sebelah sana dan duduk. Tentu saja di Ain Pek Kong merasa lega, segera ia membentak, lihat serangan dan goloknya terus membacok ke arah Lengho Utiong. Cepat Lengho Utiong mengegos terus balas menebas sesuai dengan jurus keempat menurut petunjuk si kakek. Dan sekali serangannya sudah lancar, susu menyusul serangan yang lain lantas membanjir dengan lincah. Yang digunakan terkadang adalah jurus-jurus menurut petunjuk si kakek, tapi terkadang di luar ketiga puluh jurus yang disebut si kakek tadi. Setelah menyadarkan kebebasan ilmu pedang yang tidak terikat oleh suatu gerakan tertentu, seketika ilmu pedang Lengho Utiong maju dengan pesat. Dengan sengit ia lambrak di Ain Pek Kong sehingga seratus jurus lebih dan masih belum tentu kalah atau menang. Sampai akhirnya tenaganya mulai lemas. Mendadak di Ain Pek Kong menggertak dan goloknya terus membacok. Bacokan itu tampaknya sukar dihindarkan. Lengho Utiong menjadi nekat. Berbareng ia pun mengacungkan ujung pedang untuk menikam dada lawan. Tapi golok di Ain Pek Kong telah diputar ke samping terus memotong ke bawah, terang, kedua senjata terbentur dan tanpa menunggu Lengho Utiong menarik kembali pedangnya. Mendadak di Ain Pek Kong melepaskan goloknya sambil menubruk maju, kedua tangannya dengan kuat mencekik leher Lengho Utiong. Seketika napas Lengho Utiong menjadi sesat, tanpa kuasa pedangnya juga terlepas dari cekalan. Pendek kata, jika kau tidak ikut aku turun dari sini, segera ku cekik mampus kau teriak di Ain Pek Kong dengan kalap. Muka Lengho Utiong tampak merah padam karena tak bisa bernafas, tapi dia masih menggeleng tanda tetap tidak mau menurut. Keruan di Ain Pek Kong semakin murka, teriaknya, biar seratus atau dua ratus jurus, asal aku yang menang, kau harus ikut pergi bersama aku. Peduli apa tentang 30 jurus segala, mestinya Lengho Utiong ingin bergelak tertawa untuk mengolok-oloknya, tapi tenggorokannya tercekik oleh 10 jari lawan yang kuat laksana tanggam, maka terpaksa ia hanya menyeringai saja tanpa bisa bersuara. Tiba-tiba terdengar si kakek tadi berkata pula dengan nada gegetun, goblok, sungguh goblok, tangan tidak pegang pedang, jari tangan juga merupakan pedang. Apakah jurus kun giok boantong, kemala emas memenuhi ruangan, itu tidak dapat dilakukan dengan jari tangan terkilas seketika petunjuk itu di dalam benak Lengho Utiong, tanpa ragu-ragu lagi kelima jarinya terus menusuk ke depan seperti tusukan pedang dalam jurus kun giok boantong. Kontan di Anpek, Akong bersuara tertahan dan roboh terkulai. Kesepuluh jari yang mencekik leher Lengho Utiong itu lantas terlepas. Sungguh sama sekali Lengho Utiong tak menyangka bahwa hanya sekali tutup begitu saja ternyata membawa tenaga yang begitu kuat sehingga tokoh seliai di Anpekong itu dengan gampang saja sudah kena ditutup roboh. Ia coba merabah-rabah leher sendiri yang tercekik tadi, rasanya masih panas. Dilihatnya maling cabul itu sudah terkulai dan melingkar seperti udang dengan tiada hentinya berkejang. Kejut dan girang Lengho Utiong tak terkatakan, seketika tak terhingga rasa kagumnya kepada si kakek, segera ia mendekatinya dan menyembah, serunya, Taisus Yoko, maafkan cucu murid tadi bersikap kurang hormat. Habis berkata, berulang-ulang ia terus menjura. Sekarang kau tidak menyaksikan aku sebagai penipu lagi, bukan kata si kakek dengan tertawa hambar. Ampun, mana cucu berani, sahut Lengho Utiong sambil menyembah pula. Sungguh cucu sangat beruntung dapat berjumpa dengan angkatan tua dari golongan sendiri seperti kakek, Hal ini benar-benar sangat mengirangkan, bangunlah kau, kata si kakek yang bernama Hang Jing Yang. Sesudah menjura beberapa kali lagi barulah Lengho Utiong merangkak bangun. Dilihatnya wajah si kakek sangat pucat dan kurus seperti orang habis sakit. Segera ia berkata, Taisus Yoko, apakah engkau lapar? Di dalam gua sini ada tersedia sedikit ransum kering, lalu ia hendak pergi mengambilkan. Namun Hang Jing Yang telah menggeleng, katanya, tidak perlu sambil memandang sinar matahari yang menyilaukan. Kemudian ia berkata pula perlahan, hangat benar sinar mentari ini, sudah ada berpuluh tahun aku tidak berjemuran di bawah sinar matahari. Diam-diam Lengho Utiong sangat heran, tapi tidak berani bertanya. Hang Jing Yang memandang sekejap kepada Dian Pekong Yang menggeletak itu, lalu berkata, Dia punya tantilong hiat telah kau tutuk, dengan kekuatannya satu jam kemudian tidak akan dapat menyadarkan diri, nanti dia pasti akan merecoki kau lagi tak habis-habis. Kau dapat menggunakan jari tangan sebagai pedang, bila kau dapat mengalahkan dia dalam 30 jurus sehingga dia menginsafi bukan tandinganmu, terpaksa tidak akan mengeluyur pergi. Tapi sesudah kau mengalahkan dia, kau harus paksa dia bersumpah takkan menyiarkan sepatah katapun, tentang diriku di sini, tadi cucu sudah bertanding berulang-ulang dengan dia dengan memakai pedang dan selalu kalah, apalagi dengan bertangan kosong, masakah dapat? Kata Lengho Utiong dengan ragu-ragu. Hang Jing Yang menghela nafas, katanya dengan perlahan, satu jam saja rasanya sudah cukup. Kau adalah muridnya Gakput Kun, mestinya aku tidak ingin mengajarkan ilmu silat padamu, tapi sudah lama aku cuci tangan dan tidak pernah bergebrak dengan orang lagi. Kalau aku tidak pinjam tanganmu tentu sukar memaksa dia bersumpah dan tutup mulut tentang rahasia diriku. Coba kau ikut masuk kemari, habis berkata ia lantas masuk ke dalam dan menerobos ke gua belakang melalui lubang yang digali Lengho Utiong itu. Segera Lengho Utiong ikut masuk ke sana. Sambil menunjukkan ukiran-ukiran dinding itu Hang Jing Yang berkata, gambar-gambar ukiran ini tentunya sudah kau periksa dan sudah ingat betul, cuma Kero memainkannya sama sekali bukan begitu. Gakput Kun si bocah itu benar-benar tidak becus. Padahal bakatmu sangat baik, tapi telah dididik olehnya sampai sebodoh kebau, biasanya Lengho Utiong paling hormat dan mencintai Sang Guru, demi mendengar ucapan Hang Jing Yang yang mengolok-olok Gakput Kun itu, seketika ia menjawab dengan tegas, Taisu Siokong, aku tidak mau minta belajar padamu, sudah, biarlah aku keluar saja dan membinasakan Dian Pekong itu dan habis perkara. Hang Jing Yang melengat, tapi segera ia tahu sebabmu sebabnya. Dengan hambar ia berkata pula, kau sudah kalah beberapa kali dan dia tidak mau melukai kau, tapi baru saja kau bisa menang sudah lantas mau membunuhnya. Apakah anak murid Hoasan Pai memang manusia-manusia yang tak tahu budi orang? Apakah kasirik karena aku memaki gurumu? Baiklah, selanjutnya aku takkan menyinggung dia. Tapi jelek-jelek aku adalah Susiok Congnya, jika aku menyebutnya bocah tentunya masih boleh, bukan asalkan selanjutnya Taisu Siokong tidak memaki lagi guruku yang berbudi, tentu cucu akan menuruti segala pengajaranmu, sahut Leng Ho Utyong. Ha, jadi seakan-akan aku yang minta kau belajar, ya ujar Hang Jing Yang dengan tersenyum. Cucu tidak berani berpikir demikian, mohon Taisu Siokong maafkan, kata Leng Ho Utyong. Lalu Hang Jing Yang mulai menunjuk ukiran ilmu pedang Hoasan Pai di dinding gua itu, katanya, jurus-jurus serangan ini memang benar kepandayan hebat dari golongan kita. Di antaranya ada sebagian yang sudah lama hilang tak terturunkan, sampai-sampai, gurumu juga tidak paham. Namun jurus-jurus serangan itu meski bagus, bila sejurus demi sejurus dipisahkan kera memakainya tetap akan dapat dipecahkan musuh, mendengar sampai di sini tergeraklah hati Leng Ho Utyong. Lapat-lapat seperti diketemukanlah suatu impisari dari ilmu pedang, tanpa merasa air mukanya menampilkan rasa kegirangan luar biasa. Apakah kau sudah paham? Coba terangkan, ujar Hang Jing Yang. Tidakkah Taisu Siokong hendak mengutarakan bila mana jurus demi jurus itu dimainkan menjadi suatu rangkaian, maka musuh takkan mampu memecahkannya, sahut Leng Ho Utyong. Hang Jing Yang manggut-manggut girang, katanya, benar, memangnya aku sudah bilang bakatmu sangat baik, nyatanya daya tangkapmu memang sangat tinggi. Para tiang lo dari Mokau ini, sembari berkata ia telah menunjuk suatu ukiran orang-orangan yang memakai senjata toya. Oh, dia itu adalah tiang lo dari Mokau Leng Ho Utyong menegas. Apakah kau belum tahu sahut Hang Jing Yang? Kesepuluh kerangka tengkorak yang terdapat di sini ini adalah sepuluh tiang lo dari Mokau, mengapa mereka bisa mati semua di sini tanya Leng Ho Utyong dengan heran. Akulah yang membunuh mereka kata Hang Jing Yang. Padahal para tiang lo dari Mokau selamanya terkenal memiliki ilmu silat maha tinggi, tapi kata-kata akulah yang membunuh mereka yang diucapkan Hang Jing Yang itu kedengarannya biasa saja seakan-akan dia hanya memites mati sepuluh ekor semut. Selang satu jam lagi di Anpek, Akong sudah akan mendusin, tapi kau terus tanya tentang kejadian-kejadian di Mersalam Pau, apakah tempomu untuk belajar ilmu silat takkan terbuang percuma oh, ya, silakan tai su syok co memberi petunjuk, cepat Leng Ho Utyong mengiakan. Sesudah menghela nafas gegetun, lalu Hang Jing Yang berkata, para tiang lo dari Mokau ini sebenarnya semua cerdik dan pandai, mereka telah dapat memecahkan habis-habisan seluruh ilmu pedang engkau gak kiam pai yang paling tinggi. Ai, sungguh sayang, sayang mereka terpaksa harus kubunuh semua, diam-diam Leng Ho Utyong menggerutu, baru saja kau mengomeli aku membuang tempo percuma karena bertanya tentang tiang lo-tiang lo dari Mokau itu, tapi sekarang kau sendiri malah mencerocos terus, walaupun demikian pikirnya, namun lahirnya dia tidak perlihatkan sesuatu tanda apa-apa. Maka Hang Jing Yang telah menyambung pula, sungguh sayang mereka tidak paham bahwa jurus serangan adalah mati, tapi orang yang memainkan jurus serangan itulah yang hidup. Biarpun kau pandai menghancurkan jurus serangan yang mati, kalau kebentur jurus serangan yang hidup, tentu kaulah yang akan celaka. Jadi yang harus diingat betul-betul adalah kata-kata hidup tadi. Belajar serangan harus membelajari kera hidup, di waktu menyerang harus menyerang secara hidup. Apabila ragu-ragu dan kaku, biarpun kau sudah hafal beribu-ribu jurus serangan lihai juga percuma bila ketemukan lawan tangguh, sungguh girang lengho utiong tak terkatakan, memangnya dia adalah seorang pemuda yang lincah dan penuh semangat. Urayan Hang Jing Yang itu benar-benar kena pada lubuk hatinya. Maka berulang-ulang ia menjawab, ya, ya, betul, harus belajar dan menggunakannya secara hidup, di dalam menggogak tiampe kita memang banyak sekali orang-orang tolol, kata Hang Jing Yang lebih jauh. Mereka mengira asalkan dapat belajar sebaik mungkin ajaran-ajaran sang guru dan dengan sendirinya mereka pun akan menjadi jagoan. Padahal, hektometer, apa artinya kalau cuma pandai bersanjak saja tanpa memahami makna sanjak itu sendiri? Biarpun dapat juga menggubah sebuah dua syair pasaran, tapi kalau tidak timbul dari jiwa seninya yang hidup, apakah dapat menjadi penyair yang besar sesungguhnya dengan ucapan Hang Jing Yang ini juga Gak Put Kun ikut terkena. Tapi karena merasa urayan itu memang cukup beralasan, pula nama Gak Put Kun tidak langsung disebut, maka Leng Hau Tiong tidak menyatakan keberatannya pula. Hang Jing Yang telah menyambung lagi, belajar dan menggunakannya secara hidup hanya langkah pertama saja. Harus dapat melaksanakan menyerang tanpa jurus, dengan demikian barulah benar-benar telah mencapai tingkatan yang paling sempurna. Tadi kau bilang jurus demi jurus sekaligus dilancarkan menjadi suatu rangkaian serangan sehingga musuh tak mampu melawan, ucapanmu ini hanya tepat separuh saja. Mestinya bukan cuma sekaligus dilancarkan menjadi suatu rangkaian serangan, tapi pada hakikatnya harus tidak jelas jurus apa yang dilancarkan. Kalau menyerang tanpa diketahui jurus serangannya, dengan sendirinya musuh tak dapat lagi memecahkan seranganmu, hati Leng Hau Tiong sampai berdebar-debar, diam-diam ia menggumam sendiri, menyerang tanpa jurus, kira bagaimana dapat memecahkannya seumpama seorang yang tak pernah belajar silat, dia memutarkan pedang secara serabutan, dalam keadaan demikian biarpun betapa pandainya kau juga tidak tahu dia hendak menyerang kemana, jangankan lagi bicara tentang memecahkan jurus serangannya. Cuma serangan tanpa jurus bagi orang yang tak pernah belajar silat itu tentu saja akan gampang dikalahkan oleh orang yang pandai, tapi kalau ilmu pedang yang sempurna hanya dapat mengatasi orang dan tidak dapat diatasi orang, sampai di sini Hang Jing yang lantas menjemput sekerat tulang kaki tengkorak di atas tanah, sekenanya ia acungkan ujung tulang kaki itu ke arah Leng Hau Tiong dan bertanya, coba, kira bagaimana kau akan mematahkan jurus seranganku ini karena tidak tahu gaya jurus serangan apa itu, dengan melengak Leng Hau Tiong menjawab, ini bukan jurus serangan sehingga tak bisa dipecahkan, itulah dia ujar Hang Jing yang dengan tersenyum. Tapi kalau musuh menggunakan senjata atau pukulan dan tendangan, karena dia memakai jurus serangan, asal kau tahu kira memecahkan serangannya dengan segera kau sudah dapat mengatasi dia dan merobohkannya, jika musuh juga tidak pakai jurus serangan, lantas bagaimana tanya Leng Hau Tiong? Jika demikian tentu musuh juga tokoh kelas wahid, untuk ini harus tergantung kepada kesudahannya, mungkin dia lebih mahir daripada kau atau mungkin juga kau lebih pandai, sahut Hang Jing yang sesudah menghela nafas, lalu ia menyambung pula, tapi di zaman ini sudah sukar dicari lagi tokoh liai demikian itu. Bila secara kebetulan dapat kau ketemukan seorang dua, maka terhitung kau yang beruntung. Selama hidupku juga cuma bertemu dengan tiga orang tokoh demikian saja, ketiga tokoh siapakah mereka itu tanya Leng Hau Tiong. Hang Jing yang menatapnya sejenak dengan tersenyum, sahutnya kemudian, sungguh tidak nyana di antara murid gelaput kun, ternyata ada yang suka urus hal tetek bengek dan tidak mau belajar secara tekun. Hah, bagus, bagus muka Leng Hau Tiong menjadi merah, cepat ia memberi hormat dan berkata, ya, tecu memang bersalah, tidak salah, tidak salah seru Hang Jing yang dengan tertawa. Kau bocah ini mempunyai semangat yang hidup, ini cocok sekali dengan seleraku. Cuma tempohnya sekarang hanya sedikit saja, bolehlah kau melebur 30-40 jurus ilmu pedang Hoasan P kita yang paling hebat, bayangkan saja Kera bagaimana akan dimainkan sekaligus menjadi suatu rangkaian, lalu melupakannya seluruhnya, ya, melupakannya sama sekali, satu jurus pun jangan tertinggal dalam benakmu. Dan sebentar lagi bila kau bertempur dengan Dian Pek Kong, bolehlah kau menggunakan ilmu pedang jurus itu untuk melabaknya, Leng Hau Tiong mengiakan dan segera memusatkan perhatian untuk memeriksa gambar-gambar ukiran dinding. Selama beberapa bulan ini sebenarnya dia sudah hampir merata mengikuti semua ukiran itu. Sekarang dia hanya berusaha merangkaikan ilmu pedang dari Hoasan P sendiri agar bisa dimainkan dengan sekaligus tanpa terputus. Segala sesuatu harus dibiarkan berjalan menurut apa adanya, jika satu dan lain sukar dirangkaikan janganlah sekali-kali dipaksakan, kata Hang Jingyang. Petunjuk ini lebih memudahkan lagi bagi Leng Hau Tiong, ia tak perlu memilih jurus-jurus serangan itu lagi, tidak antara lama beberapa puluh jurus ilmu pedang Hoasan P itu sudah dapat dirangkaikan menjadi satu yang masih sukar hanya Kero melebur jurus-jurus serangan itu sehingga tiada lubang sedikitpun. Begitulah ia terus memutar pedangnya menebas ke sana dan memotong ke situ, sedikitpun ia tidak heraukan apakah gaya serangannya itu mirip dengan gambar ukiran yang dilihatnya atau tidak. Dia melontarkan gaya serangan sesuka hatinya, terkadang serangannya menjadi sangat lancar, hal ini sangat menyenangkan hatinya. Selama belasan tahun ia berguru dan berlatih, setiap kali harus berlatih sepenuh semangat dan tenaga, sedikitpun tidak boleh sembrono, sebab pengawasan gak keputkun sangat keras, setiap jurus tak boleh dilewatkan bila belum dimainkan dengan tepat. Tapi ajaran Hang Jing yang sekarang ternyata terbalik, yakni menyuruhnya sesuka hatinya, makin bebas makin baik, ini memang sangat cocok dengan jiwa Leng Ho U Tiong malah. Ia terus putar pedangnya dengan segala kebebasan, rasanya senang dan puas tak terkatakan. Tiba-tiba terdengar di An Pekong berteriak di luar gua sana, Leng Ho Heng, silakan keluar untuk bertanding lagi, Leng Ho U Tiong terkesiap, cepat ia menghentikan permainannya dan bertanya kepada Hang Jing, Yang, Tai Su Sioko, kira permainanku ini apakah sudah dapat menahan serangan kilat goloknya? Mana bisa? Masih selisih terlalu jauh sahut Hang Jing yang sambil menggeleng. Tak bisa menahan serangannya Leng Ho U Tiong menegas dengan kejut. Jika hendak menahannya sudah tentu tidak dapat, tapi buat apa sih kau menahan serangannya ujar si kakek? Seketika sadarlah Leng Ho U Tiong, pikirnya dengan girang, benar, maksud tujuan di An Pekong ialah minta aku ikut dia turun gunung dan dia sekali-kali tidak berani membunuh aku. Asalkan aku terus menyerang saja tanpa menghiraukan jurus serangannya, akhirnya tentu aku bisa melawannya lebih dari 30 jurus, segera ia berlari keluar gua dengan pedang terhunus. Dilihatnya di An Pekong sudah siap dengan goloknya dan lantas menegulnya, Leng Ho U Heng, sesudah kau diberi petunjuk oleh Hang Lo Chiang Pua, ilmu pedangmu memang nyata sudah maju pesat. Cuma rebohnya aku tadi adalah karena sedikit tayal sehingga kena tertutup olehmu. Betapapun aku tetap penasaran dan tidak menyerah, mari kita coba bertanding lagi, baik, kata Leng Ho U Tiong, kontan pedangnya lantas menusuk secara miring dan menceng, batang pedangnya bergoyang-goyang, sedikit pun tidak membawa tenaga serangan. Keruan di An Pekong terheran-heran. Jurus serangan apakah ini demikian ia bertanya-tanya di dalam hati. Dilihatnya serangan Leng Ho U Tiong itu sampai di tengah jalan mendadak berubah lagi. Sekonyong-konyong tangannya mengkeret mundur ke samping, pedangnya menusuk ke tempat yang kosong, menyusul dagang pedang ditarik mundur seperti hendak disodokan ke dadanya sendiri. Tapi di luar dugaan pergelangan tangannya terus memutar pula sehingga sodokan gagang pedang itu menuju ke tempat kosong pula di samping badan. Keruan di An Pekong tambah heran. Apakah dia sudah gila demikian pikirnya? Ia coba memancingnya dengan golok membacok. Tapi sama sekali Leng Ho U Tiong tidak menghindar atau mengegos, sebaliknya ujung pedangnya terus ditarik kembali dan menusuk ke perut di An Pekong. Aneh seru di An Pekong sambil menarik kembali goloknya untuk menangkis ke bawah. Tak tersangka Leng Ho U Tiong mendadak melemparkan pedangnya ke udara. Saking herannya di An Pekong sampai menengadah. Pada saat itulah, plak, tau-tau hidungnya telah kena di jotos oleh Leng Ho U Tiong sehingga keluar kecapnya alias mengucurkan darah. Dan di tengah di An Pekong masih terkejut itulah secepat kilat Leng Ho U Tiong menggunakan jari tangan sebagai pedang, untuk kedua kalinya kembali ia menutup Tan Tiong hiat lawan. Tanpa ampun lagi tubuh di An Pekong lemas terkulai pula dengan air muka yang penuh kejut, heran dan amat marah pula. Waktu Leng Ho U Tiong memutar tubuh, Hong Jing yang telah memanggilnya masuk ke gua lagi, katanya, kembali kau mendapatkan kesempatan Sabtu setengah jam untuk berlatih ilmu pedang. Dia roboh untuk kedua kalinya, keadaannya tambah payah sehingga waktu sadarnya akan tambah lama. Cuma pertarungan selanjutnya boleh jadi dia akan menggunakan serangan-serangan berbahaya, kau harus lebih hati-hati. Cobalah sekarang kau melatih ilmu pedang dari Hang San Pei. Begitulah, dengan petunjuk Hong Jing yang itu, ilmu pedang yang dimainkan Leng Ho U Tiong menjadi sukar diraba perubahan jurus serangannya sehingga Dian Pekong kena ditutup roboh berturut-turut dua kali. Sementara itu hari sudah dekat maghrib, Liok Tai Yeu datang mengantarkan daharan pula. Leng Ho Tiong sudah menyembunyikan Dian Pekong yang tidak bisa berkutik itu di belakang batu karang, sedang Hang Jin yang berada di gua belakang. Leng Ho Tiong berkata kepada Liok Tai Yeu, Nafsu makan ku mulai tambah baik, besok laksute boleh tambahkan sedikit nasi dan sayur mayur, melihat semangat Toa Sukonya sudah banyak lebih segar, Liok Tai Yeu ikut bergirang. Ia menyanggupi besok akan membawakan daharan yang lebih banyak. Sesudah Liok Tai Yeu pergi, Leng Ho U Tiong lantas membuka hiatu Dian Pekong dan mengajak dia dan Hong Jing yang makan bersama. Hong Jing yang hanya makan sedikit saja sudah cukup, sebaliknya Dian Pekong masih penasaran dan kurang nafsu makan, sambil menyumpit nasi sembari mencaci maki. Rak, mendadak mangkuk yang dipegangnya terpencet-pecah sehingga isinya bertebaran. Leng Ho Tiong terbahak-bahak, katanya, buat apa Dian Heng mesti marah-marah kepada sebuah mangkuk nasi. Aku tidak marah kepada mangkuk nasi, tapi marah padamu, keparap teriak Dian Pekong dengan mencaci maki. Lantaran aku tidak mau membunuh kau, maka di waktu bertanding kau melulu menyerang tanpa bertahan sehingga menguntungkan kau. Hektometer, hektometer, dasar nikoh celaka itu, dia mestinya hendak mencaci maki Gilin, tapi entah mengapa dia tidak melanjutkan. Tapi lantas berseru pula, Leng Ho U Tiong, kalau berani hayalah coba bertanding lagi baik sahut Leng Ho U Tiong sambil berbangkit. Pertarungan ulangan ini berlangsung dengan lebih seru dan sengit. Leng Ho U Tiong menggunakan kera lama, dia hanya menyerang saja dan tidak menghiraukan serangan Dian Pekong. Tak tersangka sekali ini Dian Pekong sudah ganti siasat, serangannya juga ganas, seret-seret dua kali, berturut-turut paha dan lengan kiri Leng Ho U Tiong telah kena dilukai. Nyata dia sudah jengkel, walaupun tidak bermaksud membunuh, tapi ia sengaja melukai anggota badan Leng Ho U Tiong agar dia kesakitan dan jari karena itu permainan pedang Leng Ho U Tiong menjadi kacau, hanya dalam beberapa jurus saja ia sudah ditendang roboh oleh Dian Pekong. Dengan tertawa senang Dian Pekong mengancam tenggorokan Leng Ho U Tiong dengan goloknya, katanya, Nah, masih mau coba lagi tidak? Pendek kata, setiap kali bergebrak setiap kali pula akan ku persengkau dengan beberapa luka, biarpun tidak ku bunuh juga sekujur badanmu pasti akan babak belur dan mengucurkan darah, sudah tentu akan ku lawan terus, sahut Leng Ho U Tiong dengan tertawa. Seumpama aku kalah, apakah Tai Su Syok Cho juga akan tinggal diam? Beliau adalah tokoh angkatan tua, tidak nanti dia sudi bergebrak dengan aku, ujar Dian Pekong sembari menyimpan kembali goloknya. Hatinya kebat-kebit juga, khawatir kalau-kalau Hang Jing yang benar-benar membela Leng Ho U Tiong yang dilukai itu, asal dirinya digebah pergi saja sudah bisa membuat runyam. Leng Ho U Tiong lantas merobek kain baju sendiri untuk membalut kedua tempat lukanya, lalu masuk ke dalam gua. Katanya dengan muka cemberut kepada Hang Jing, yang, wah, dia sudah ganti siasat, Tai Su Syok Cho. Dia telah main serang sungguh-sungguh, bila lengan kanan kena dilukai dia, tentu aku tak bisa memegang senjata dan akan kalah, baiknya sekarang sudah malam, kau boleh janji untuk bertanding lagi pada besok pagi, ujar Hang Jing Yang. Malam ini kau jangan tidur, semalam suntuk kau harus berlatih sediatnya, aku akan mengajarkan tiga jurus ilmu pedang padamu, hanya tiga jurus Leng Ho U Tiong menegaskan. Ia heran, hanya tiga jurus saja buat apa perlu makan waktu semalam suntuk. Kulihat kau ini cukup pintar, cuma entah pintar sungguh-sungguh atau pintar pura-pura atau sok pintar saja, kata Hang Jing Yang. Jika kau memang betul-betul pintar, maka tiga jurus ini pasti akan kau kuasai dalam semalam ini. Tapi bila bakatmu kurang baik, daya tangkapmu kurang cekatan, maka, maka besok pagi kau pun tidak perlu berkelahi lagi dengan dia, kau terima mengaku kalah saja dan ikut pergi bersama dia, mendengar urayan ini, Leng Ho U Tiong menduga ketiga jurus ilmu pedang ini pasti luar biasa, tentu sangat sukar dipelajari. Tapi hal ini malah menimbulkan rasa ingin tahu dan semangat belajarnya. Dengan tegas ia menjawab, Taisus Yoko, meski bakat cucu kurang cukup dan mungkin tidak sanggup mempelajari tiga jurus ilmu pedang itu dalam semalam saja, tapi aku lebih suka dibunuh olehnya daripada menyerah dan ikut pergi bersama dia, ehem, bagus itu, kata Hang Jing yang dengan tertawa. Ia menengadah dan memikir sejenak, kemudian katanya pula, semalam mempelajari tiga jurus mungkin terlalu dipaksakan bagaimu. Biarlah jurus kedua itu boleh ditunda saja, kita hanya mempelajari jurus pertama dan ketiga saja. Cuma, cuma jurus ketiga itu banyak perubahan-perubahan yang berasal dari jurus kedua. Namun, biarlah kita kesampingkan dulu bagian-bagian tertentu yang ada hubungannya dengan jurus kedua, boleh kita coba nanti, ia berbicara sendiri, lalu merenung lagi, akhirnya geleng-geleng pula. Keruan lengho utiong dibuatnya kebuakan dan semakin ketarik, sebab ia tahu setiap ilmu silat yang semakin sulit dipelajari tentu mempunyai manfaat yang semakin besar. Didengarnya Hang Jing yang sedang menggumam lagi, jurus pertama itu mengandung 360 gerak perubahan, jika lupa satu perubahan saja tentu jurus ketiga akan sukar dimainkan dengan tepat. Wah, ini menjadi agak sulit, kembali lengho utiong terkejut mendengar bahwa jurus pertama saja meliputi 360 gerak perubahan. Dilihatnya Hang Jing yang sedang menghitung-hitung dengan jarinya sambil komat kami tentah menyebut istilah-istilah apa, yang terang air mukanya makin kelihatan muram.